Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Satuan Angkutan Perairan TNI Angkatan Darat, kini telah resmi menerima tank bot Antasena, dari Kementerian Pertahanan, pada tanggal 12 Januari tahun 2023 lalu. Kabar ini, pertama kali muncul dari Instagram at Satuan Angkatan Perairan, yang dilengkapi dengan video gagahnya tank bot Antasena. Nah, Sobat sekalian, meski demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang prosesi penyerahan tank bot Antasena, buatan anak bangsa Indonesia tersebut. Sementara itu, baru pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023 kemarin, akun tersebut kembali memamerkan tank bot Antasena, dengan warna dasar hitam dan detail loreng khas TNI AD. Indonesia, berhasil membangun alat utama sistem senjata, tank bot Antasena. Tank bot ini, diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai dan pantai, serta tugas penjagaan laut dan pantai, bunyi keterangan pada unggahan tersebut. Sobat sekalian, seperti diketahui, sudah sejak lama Indonesia berencana membuat tank bot mereka sendiri, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi, PT Pindad menjadi andalan yang dipercaya, untuk membuat salah satu alutsista canggih impian Indonesia ini. Ada pun, memang jika dibandingkan, dengan sejumlah tank bot milik negara-negara yang bersengketa belakangan ini, Antasena masih belum seberapa. Akan tetapi, jika melihat spesifikasi dan senjata yang dibawa, ada potensi tank bot Antasena ini membuat musuh memilih mundur teratur. Usut punya usut, tank bot Antasena, dilengkapi senjata utama Canon Cockrill 3030, berkaliber 30mm, buatan John Cockrill, dan terdapat juga dua senapan mesin 12,7mm. Selain itu, pola penembakan pada kubah Canon tersedia dalam tiga opsi, yakni antara lain single shot, 5 round burst, dan full auto. Kemudian, dalam kubah, dapat disiapkan 255 butir amunisi 30mm, dalam 2-drafit system. Nah, selain itu, tank bot Antasena telah mendapatkan sertifikat kelaikan militer, yaitu sertifikat tipe, pada tanggal 4 Juni 2021 lalu. Ada pun, dalam uji coba, yang dilakukan di perairan Banyuwangi pada tahun 2021, tank bot Antasena dapat mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Ia, memiliki kecepatan maksimum 40 knot, serta daya jelajah hingga 600 nautical mile. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.